KOMPETISI LIGA 1 MUSIM 2024 PER 2025 SEGERA BERGULIR Seluruh tim terus berbenah, tak terkecuali Persik Kediri. Terlebih, manajemen menuntut adanya peningkatan klasemen pada musim ini. Sebelumnya, mereka hanya mampu menduduki peringkat 9. Beberapa pihak menilai bahwa target tersebut sangat realistis. Pasalnya, skuad macan putih di atas kertas lebih baik disbanding tahun lalu. Hanya saja, hitung-hitungan kertas tak selalu berbanding lurus dengan di lapangan. Namun begitu, pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide optimistis timnya mampu mewujudkannya. Marcelo mengatakan dirinya akan berupaya keras membawa tim untuk mencapai asa tersebut. Tetapi, dia menyadari bahwa Laga akan berjalan lebih sulit ketimbang musim sebelumnya. Kami akan mencoba meraih posisi yang lebih baik dari musim lalu. Itulah target pertama kami, tegasnya. Pria asal Brasil tersebut mengatakan bahwa Persik Kediri memiliki tim yang bagus. Marcelo pun mengaku sangat percaya dengan timnya dan yakin bisa mewujudkan target pertama tersebut. Kami mampu melakukannya, tetapi tentu selama musim berlangsung akan ada situasi yang membuat target bisa berubah, kata Marcelo. Sementara itu, latihan Persik Kediri selama dua minggu ini nampak semakin digenjot. Latihannya tak sekadar peningkatan kondisi fisik. Marcelo juga sudah memberikan materi taktikal. Tak hanya itu, Persik Kediri juga memanfaatkan masa pramusim dengan menggelar Laga Uji Coba. Bahkan, dalam seminggu kemarin, tim berjuluk Macan Putih itu melangsungkan Laga Uji Coba. Meliputi Dewa United pada Senin, Bayangkara FC pada Jumat, dan Persebaya Surabaya pada Minggu. Terima kasih telah menonton!